Udah kamu kita kali ini nih, dia umurnya 16 tahun, atlet basket, tingginya 2 meter lebih. Tinggal gini doang. Makanya jadi atlet basket, bagus kan. Cocok Mas Anu, eh maaf. Nih udah banyak piagam-piagamnya juga, kita lihat dulu coba siapa ini orang ya. Utam dulu videonya. Derick Michael Zaviero adalah seorang atlet basket berusia 16 tahun berdarah Cameroon, Indonesia. Di usianya yang masih muda ini, Derick memiliki ukuran tinggi tubuh mencapai 2 meter lebih. Wow, sangat amat tinggi untuk anak seumurannya. Kerap kali, Derick mendapat cibiran karena ukuran tubuhnya yang tidak wajar. Namun, Derick hanya membalas setiap cibiran dengan prestasi yang ia raif dalam dunia basket. Untuk mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siapa anda? Update basket. 16 tahun. Ada syarat tinggi? Saya pernah muda, mas. Dan muda saya setinggi dia, mas. Masa gak percaya, tuanya aja nyiut. Itu tuanya gitu? Ya, saya satu kelop sama Anu dulu. Oh iya, pas. Pas. Yang kalah-kalah ya? Kalah-kalah. Ya, 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 ya. Oke. Wow, how tall are you? 2 meter, 3 inci. 7, 7, 6, 7 inci. 7. 2 meter, oke. Wow, jadi hampir 2 meter. Mas jadi berapa tingginya? Saya aja 185. 185? 184, 185. Mas jadi segininya dia ya? Saya segininya dia. Saya baru ketawa, iya. Jadi ternyata gak enak ya orang ngeliatin orang tinggi. Itu yang kami rasakan kalau ngomong-ngomong Mas Denri. Nanti ngeliatin orang tinggi. Nah, lebih miris. 16 tahun. 16 tahun segitu. 16 tahun loh, oke. Saya masih bisa tubuh gak mas? Bisa, bisa. Masa bisa? Gantung ke atas bisa, ayo, ayo. Oh mantap. Lo pemain basket kan? Ya. Challenge, challenge, silahkan. Ayo. Apa? Ini mau challenge apa? Ya, yang mau di challenge ngapain? Ayo. Apa? Jongkok, jongkok. Kok jongkok sih? Oh, Derik biasanya gak bisa ngapain? Bisa, jokok. Boleh gak depes itu, Derik? Gak bisa, jokok. Gak bisa, jokok. Gak bisa. Gini, jokok nih kayak gini. Gak bisa. Tuh. Mas Denri. Gampak. Mas Denri jongkok. Mas Denri. Ya, lo ngapain jongkok tuh ngapain berdua gitu loh. Katanya challenge. Dia gak bisa jongkok, kita jadi jokok. Dia gak bisa jongkok mas. Ya kalau dia gak bisa jokok, dia yang nunjukin jokok, bukan lu. Oh iya. Lu gak bisa jongkok. Gak bisa. Seriusly. What will happen? I don't know. Try it. Coba, coba. Duduk. Aduh. Aduh. Ya. Oh. Tapi kalau duduk bersila, bisa. Duduk bersila, bisa. Kayak begini, coba. Gitu. Bisa. Bisa. Ayo, ayo, besoknya mana nih. Nah. Ini kayak gini bisa. Oh bisa, coba. Oh yaudah. Ini megang. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Ini apa sih? Ini mau nge-challenge yang gak bisa dilakukan oleh orang tinggi. Betul, betul. Ya. Kayak jongkok dia gak bisa. Kamu apa lagi yang gak bisa? Jongkok. Selain jongkok? Jongkok aja. Kayaknya sih. Oh iya, jongkok aja yaudah. Kan aneh gitu mas menurut. Kayak tinggi kok gak bisa. Jongkok kan hal yang mudah kayaknya. Tapi biasanya kebanyakan orang kayak bule pun jongkok tuh halnya jadi hal yang sulit sih. Iya kan? Karena gak terbiasa. Karena gak terbiasa. Kalau kita kan emang. Dari dulu di toilet kan. Awalnya sebelum gak ini jongkok kan. Gak usah diperagain Fanny. Gak usah diperagain. Tau. Tuan juga PH juga. Udah sih di toilet diperagain. Karena itu terbiasa ya kan? Iya. Gitu. Yang gak bisa dilakukan oleh orang tinggi dia adalah contohnya nonton bioskop duduk di depan ya. Iya. Ganggu orang gitu kan. Nyetir, nyetir. Gimana nyetir? Nah. Turin itu sih biasa yang buat yang mundur. Mundur ke belakang? Iya. Tapi headroomnya gimana? Hampir segini mungkin. Segini. Itu juga gak semua mobil bisa masuk dong? Mungkin kalau yang mobil kecil gitu kayak. Iya mobil yang kecil gak bisa ya? Gak bisa. Oke coba duduk. Tau segini apa. Tinggi ya? Jauh banget gitu. Kayak mainan anak-anak. Kayak boneka dasar loh. Tau main basket loh ini. Dia umur 16 tahun. Umur 16 tahun berarti masih bisa tumbuh dong. Banyak bilang sih gitu. Iya kan masih masih bisa tumbuh dong. Ini dia duduk begini aja harusnya gak nyaman loh. Karena kakinya kan baik ke atas kan jadinya kan. Iya. Gimana bisa gini. Gak pas gitu kan. Iya. Iya sih harus lebih tinggi ini ya. Harus lebih tinggi lagi kursinya loh. Iya bener. Betul. Berarti gak bisa pakai sofa-sofa biasa ya. Mungkin. Iya. Tidur gimana dibuat khusus? Meram. Meram. Sabar mas. Kalau di asrama sih tidur kan barengan teman-teman. Biasanya ada. Kaki lewat tuh ya. Kaki lewat sih. Gantung gitu. Kaki lewat pasti. Gak boleh gocan nih kalau gocan. Tepuk. Tepuk gitu ya. Tapi kan artinya kan dengan keadaan seperti ini diuntungkan dalam bermain basket kan. Pastikan. Posisi center mas. Posisi center. Di depan. Jadi memang kalau bola-bola layup, ribon, ngedang. Itu biasa banget. Ditawarin timnas ya. Ceritain tuh. Kemarin sempat ditawarin di timnas. Bukan sih kayak ikut pelatihan bareng timnas senior. Buat nyari kayak mental. Individual skill. Terus buat pencarian bakat aja sih. Bakat-bakat muda. Oke. Oke. Sama Erick Thohir katanya? Sama Erick Thohir. Oke. Tapi sebenarnya lu sendiri ketika setinggi ini sebenarnya dienakan apa tidak? Selain di basket? Dienakan. Dimudahkan gitu jadinya. Maksudnya, does it make your life easier or not actually? No. Not in the basket ya? Oh. Not in the basket. Gak selalu enak sih. Gak selalu enak. Contoh-contohnya aja gak enak gak apa. In real life situation lah. Kalau dulu SD kan karena belum basket kan, orang mikirnya kayak, lu tinggi tapi gak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu kayak. Ya lu tinggi doang gitu ya. Iya tinggi doang. Sekarang karena ada jurusan misalkan basket atau olahraga mungkin. Jadi gak terlalu kesanalah. Ada prestasi, soalnya ada prestasinya. Pacar mungkin mas? Kalau pacar gimana? Karena cewek tinggi banget lah gak mau gitu. Gak punya pacar sih. Udah putus. Buka lowongan. Itu sepatu ngomong-ngomong aku liatin ukuran berapa itu? Masya Allah. 48 setengah, 48. 48 setengah? 48. 48 setengah. Emang apa berapa sih ukuran sepatu? Ya. Tapi ukuran 48 setengah gini sebenernya di Indonesia udah gak dijual. Atau sulit sekali. Di luar masih, di luar masih dijual. Masih sih. Kan ASK aja tuh dia ya. Belinya ada sih di toko-toko basket. Tertentu berarti ya. Biasalah kan di toko basket ada sepatu misalkan kayak streetwear atau sneaker. Bisa. Di Indonesia? Di Indonesia. 48 setengah? Ada, 48. Sepatu lu ukuran berapa hari? Hehehe, 40. Oh ngaku-ngaku mas, orang kemarin 39. Iya dia 39. Cuman korupsi 1. Mau cobain? Boleh. Muat gak mas? Muat gak 40 ya? Gedean banget pas dead. 40. Perbandingan mungkin jadinya. Kita tahu. Coba, coba. Coba. Ukuran yang besar banget sama kecil banget. Mas ya, lu gede banget. Mas Deddy? Lu gak tempelin aja coba. Tempelin sepatunya sebelum. Hah? Dek, pak. Berdirin. Nah. Dah. Oke anak. Sepatu anak sama bapaknya ya. Om Ded pake om. Coba liat lah. Coba liat lah. Weh. Gini aja ngey. Eh bukan mainan, bukan mainan. Enak aja. Gede banget. Tapi dia masih bisa tinggi lagi loh. Kaki 48 setengah. Ya ampun. Kamu yang tinggi di keluarga siapa? Tapi anak gua Aska umur dia berapa sekantet? Eh Aska tinggi karena? 12 ya? Aska umur 12-13 tahun. Sepatunya 45 udah. Tuker-tukeran sama saya. Eh enak kalau bapak sama anak tuh sepatunya sama bisa tuker-tukeran. Yang sedih tuh kalau anaknya lebih tinggi daripada bapaknya. Maaf ya. Oke lanjut. Hahaha. Jadi sampai ini gara-gara mungkin sepatunya gede dulu pernah nyeker di sekolah katanya. Pake sendal sih. Kayak misalkan itu waktu itu kebetulan gak gara sepatunya kesempitan. Jadi gak bisa pake sepatu kan. Jadi coba pake sendal. Soalnya kan sakit. Jadi tuh dulu kayak ada. Apa ya. Karena sering main gak pake sepatu. Kalau di rumah atau dimana-mana gak pake sendal. Karena sendal kekecilan juga. Iya iya. Dia nyeker kalau main sama teman-teman di rumah. Biasanya jadi kayak ada penyakit apa gitu. Kayak bulung-bulung gitu. Iya iya. Ya kayak karena. Sorry ya gue ngerti sih. Tapi you know the thing is dengan dia ini ya. Dia ini sebenarnya tinggi normal loh. Kalau gue ngerti. Dia ini tinggi normal. Karena ada orang yang tingginya terlalu tinggi. Tapi itu gak ada gigantisme. Iya. Iya kan. Dia gak gigantisme. Dia memang tinggi normal. Tinggi normalnya memang segini gitu. Lincah. Gerakan juga gak ada hambatan sehat. Maksudnya kan ada orang yang kena hormon dan sebagainya. Tinggi lainan gitu ya. Gigantisme itu kan jadi tingginya tidak normal gitu. Kalau lu memang normal. Memang genetiknya udah tingginya seperti ini gitu. Tinggi. Jadi it's okay. It's sweet. Supposed to be happy sebenarnya. Iya sih. Iya. Cuman makan aja boros ya. Karena gue gak tau dia makannya apa. Coba aja. Serai satu nyaman-mana tetap di hitam. Thank you. Thank you.